Teman-teman sekalian, Anda pasti tidak paham suratnya yang umpuh tadi, saya jamin. Sedangkan Mas Iman, murid tertua, yang tertua adalah Mas Teguh, yang parah ini mungkin tidak hadir. Terus yang kedua itu Mas Iman, yang ketiga itu bapaknya di pintu muridnya umpuh saya. Ini murid berapa mas ya? Mas Ogo Lima mas. Orang. Contoh ada Bambang Indira Basuki, adiknya Pak Punta Widjonyo dan sebagainya. Saya murid bersekian, itu juga baru memahami sekalimat umpuh itu ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun. Tanpa dia pernah mengajari saya, saya ternyata selama hidup saya, saya tidak pernah menyebut guru. Itu kecuali dia. Jadi saya tidak punya mursi. Guru SD, oke lah Pak, jangan lupa, Pak. Pak Mali, ya. Tapi guru dalam artikel ikutan, saya bukan tidak mengakui yang lain, tapi selama ini ternyata yang saya sebut cuma nunggu. Dan itu saya bisa jelaskan panjang lebar bersesi-sesi kepada anda. Termasuk, saya sendiri sudah lama melupakan salah satu manusia samaran saya yang namanya Joko Umbara. Jadi saya punya tugas untuk menyamar menjadi berbagai macam orang. Dan kalau seharusnya cukup merah dan sekarang dibuka-buka sama umpuh. Saya itu pernah melihat ada seorang waliullah yang disuruh menjadi gelandangan di pasar. Betul-betul gelandangan dan gila dan tidak mandi terus tahun-tahun dan kumuh. Kemudian suatu hari ada seorang Kiai datang ke seorang wali di Jawa Timur. Terus karena si wali ini sahabatnya si gelandangan ini terus dia bilang, Aku ini mulai salamku ke Mbah Dullah, Mbah Dullah pun di Pasar, kalau ke Mbah Dullah pun di Pasar, Terus benar-benar saya datang ke Mbah Dullah di Pasar, dan salam sebuah saya kami. Diancuk, aku isi ngita, dibuka-buka. Woh, boleh lah ke sini gitu. Terus kaya-kaya kan minta, mati aku terus mati. Tapi kalau biar ada ganyi, aningat kuran yuk Cukumbaran dibuka-buka. Tak mati. Cukumbarannya mati nggak apa-apa. Jadi saya pernah nulis nasihat drama namanya Cukumbaran, dan saya kira ada beberapa kelompok dalam sekian era itu mementaskan nasihat saya tanpa tahu bahwa itu tulisan saya. Saya semuanya sekali. Saya semuanya sekali. Jadi saya melakukan banyak hal. Saya termasuk anu juga, Tunggu-tunggu Abang Hadi yang mengatakan, kalau tangan kanan berbuat baik tangan kiri, jangan sampai tahu. Bahkan, kalau engkau sholat, jangan sampai ketahuan Allah. Berapa? Hati yang boleh. Terus kemarin waktu layakan Bang Mbah Uzi, sahabat kita juga, saya bilang, Bagaimana mungkin sholat tidak ketahuan Allah. Oh iya ya? Jangan kurang-kurang nggak tahu. Maksudnya, bahkan berhati, asal mau sholat kan, berumahnya jangan sampai ketahuan Allah. Nanti rian, nanti rian. Terus Allah wabuk, aduh mana tahu. Kenapa ini? Tunggu Tuhun gitu. Aku mau hidup. Akhirnya gak sembahyang. Aku mau hidup. Tunggu Tuhun. Karena kenapa ini masih ternyata, katanya ni masih ternyata lah.. Jadi ternyata, Tunggu Tuhun ledak, dan kau ini masih ternyata. Aku mau hidup, Tunggu Tuhun judul. Tunggu jadik nih. marah-marah ini praktik, semakin kau dianggap gila oleh hubunganmu, kalau belum, dianggap gila berlaku lagi, tapi saya tetap dengar ke puncaknya Mas Tanto ini hadir karena Mas Tanto ini salah satu sahabat dan saksi kehidupan umpunan ini saya minta Mas Tanto ketemu di kehidupan yang baik-baik sebuah jenis kegilaan yang berbeda tetapi setingkatlah dan ada juga yang diamanati oleh umpunan gajin serah saya mohon bersama-sama Mas Tanto hidup di depan dengan sabrang moho karena sabrang ini disayang betul oleh umpunan dia sudah mendapatkan amanah untuk melakukan sesuatu kalau sudah menyangkut keselamatan orang banyak oke saya kira saya mohon izin kepada Mas Haryanto, Nahdudul Muhammad Diyan, Pak Cikgu Zamir dan beberapa teman ini kita lengkapi aja sampai jam 12 Bismillahirrahmanirrahim, masih ada 15 menit jadi kita mundur setengah jam dari utama semula tapi karena ini semua hikmah dan maaf, apa namun, bid'ah kesana saya kira perlu kita lanjutkan karena kita membutuhkan bid'ah sebanyak-banyaknya dalam bid'ah kalau kita tidak ada bid'ah, tidak ada khalifah Abu Bakar, tidak ada khalifah Umar, tidak ada khalifah Husma karena kekhalifahan di bid'ah dan sebagainya jadi kita butuhkan bid'ah sebanyak-banyaknya perkara ada yang doa lah, urusan bid'ah sasingan begini tidak, 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 tidak Mas Tanto pokoknya, say anything about umpunan whatever you want you are free to do, free to talk, free to express yourself ya misalnya ngomongin ma'am intinya gini dong, sekarang saya mau terus terang kalau saya duduk di gontor, radio sale, terus-terus aku gitu lagi yoh, jadi ma'am beneran jadi gontor beneran jadi gontor, kalau yang kau menunggu terus ini bantu yoh, kekuasanya karena pertama saya ngasih, jadi orang maya orang maya, orang maya, bagian saya ini aku biar ini UGM, mungkin yoh, teman-teman jadi saya jantai gunungi jadi menteri dan anda tidak menemukan karakter dan tidak menemukan dimensi-dimensi seperti mana yang anda temukan di maya di maya tidak ada takut apapun kepada siapapun kedua oleh Allah, Rasulullah, Bapak Ibu yang wujud beneran ya ini tidak ada, gue ngomong liberal ada yang lebih kurang dari maya ada yang lebih kurang dari maya ada yang lebih kurang dari maya ngomong plural, ada yang lebih kurang dari maya dan seterusnya, dan seterusnya jadi, kalau saya dulu itu ternatang di sekolah jadi Allah mahafsah yang menghancurkan karyaku sehingga aku memiliki anak-anak yang penuh kasih sayang yang saya tidak suruh anda bayar apapun untuk kuliah disini cukup membayar kasih sayang dan sapaan jalan-jalan tapi karena saya ini kuliah di Malioboro disitu saya menemukan banyak torikot-tolrikot yang menurut saya menemukan torikot selama ini kan selalu berfokus pada yang bikin di Malioboro yang panasabandi, wasisiyah, menurut saya sopoh, sopoh kan pungin di Malioboro pungin di Lek jadi bukan siapa tapi apa kan gitu karena pada akhirnya nanti manusia bukan siapa-siapa jadi jenungmu sopoh itu tidak penting itu kalau tidak tercatat ini matahai kan ini jenung sopoh orang orang takut bukan bisa jadi eksistensi sangat tidak penting dan torikot itu saya catat nah ini lagi tetap utangi karena tidak mungkin saya karena ini saya menjelaskan satu saja itu panjang torikot-nya jadi saya mencatat di Malioboro kita tulis ini mau bunyi-bunyi ada torikot khulutia torikot amriah torikot sukutia torikot juhutia torikot kutsia jangan-jangan ini si suaminya dan kalau saya tidak di Malioboro saya tidak punya stamina sebetulnya sekarang saya tidak punya hati seperti sekarang saya tidak punya pertimbangan hidup seperti sekarang dan saya tidak punya keberanian bagaimana yang ada jubai bersama-sama selama kita bermain gitu loh teman sekalian itu semua agak sukar anda bilang kok iso ya ini ini Malioboro gue duduk di Pongkoyamun kan aku ingat saya ingat mulai kenal kaya Pongkoy yang saya pakai sisi kaya sebelum saya dinyalaman lagi yang sehari jalan kaki satu kilometer rakyat 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 perapatan abang Yosika atau gampang-gampang dengan beberapa peti yang dijerunkan jadi anda itu menjauh dari yang murni dari pembelian Allah kudusnya tidak isi kelihatan pada umumitas, ministrinya gampangmu alternatifnya, gomotor, gomotor ini, primernya laku di Maliokoro itu 5 tahun setiap 15 kilo minimum yang patah yang laku sekolah Maliokoro yang gede yang laku gunung tijar gunung kolon itu laku jadi aku yang soal melaku rasakan kanding itu komomitif ini jauh bapak musopah namun soal pagi opos labiruatu aja merasa labiruat ya jadi itu yang saya sebut anda tidak pernah menggunakan secara original pembelian Allah itu sebagai orang burung menggunakan sehatnya untuk tekan anda tidak pernah menggunakan kaki anda untuk mencari makna karena kaki anda sudah 30.000 gas terus maknanya orang itu di perolehan orang yang jalan kaki gitu ya dan seterusnya itu juga sudah wakil oke nih, sekarang saya mohon ini bahannya apa saja nih jadi ada 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 puisi dan musikalisasi puisi dan yang terbaru adalah tari puisi tari puisi saya mohon izin dengan sana karena ini kan sebenarnya dipenaskan yang 15 dikati tirol terus restretnya mati itu ya restretnya mati supaya karena Tuhan tanya karena aku pilih ini tentas kok itu caca marian kasihan orang akhirnya diteruskan caca orang dikunci orang dikunci begitu caca wis berkali bro sendiri kemurnia dan sesuatu mungkin takdirnya Allah dalam mandarin jadi saya mohon ingin sangat susunannya jadi yang pertama saya minta 2 lagu Sabana 2 apa ada di Jakarta tapi saya minta ingin sangat Sabana dibadak isinya dulu barunya ini yang membawakan siapa siapa aja dari konten simple life simple life di vokalnya barisnya bass mas mas asli dan kajan po ini mahasiswa atau karyawan mahasiswa ada yang mahasiswa dan saudara banyak negara semua ini hanya ceritanya oke mereka seniman bukan eh Maksud saya, mereka itu orang yang selama ini bergerus dengan musyik atau tidak? Kalau yang pemadu musyik, iya. Berarti jadi cicip, muridnya masuk. Bukan gitu kan? Jadi, jucu cek kue, orang murid, ini murid, sehingga nomornya cucu, ini cicip. Jadi, saya mohon sabtana dibaca. Sekarang, saya mohon sabtana. Sekarang, langsung masuk lagi ya. Terima kasih. Yoi, aku deg-degan ya. Kalau pengalaman saya dengan kumbu itu, pertama kali waktu itu, jaman itu, jaman itu itu tanggapan yang berlian. Tanya tanggapan yang berlian. Tanya tanggapan yang berlian. Tanya tanggapan di sana, terus janjian segera kita ketemu Pak Ubu, terus, dikasih tahu kita ketemu di sebuah rumah, sebelum manduk kita ke sana, terus nunggu, satu jam, dua jam, tiga jam, terus, dateng gak? Dateng katanya dateng. Coba cari di semak-semak depan. Iya, biar, biar, cari di semak-semak. Iya, biasanya Pak Ubu dateng disini, cuma di semak-semak itu ngeliat-ngeliat ke dalam. Oh, benar-benar itu. Oke. Terus, saya keluar, lihat-liat di semak-semak. Ya, mungkin, tapi kayak kebar-kebar, jelak-jelak, ini gak ada ya. Terus, akhirnya, kepepet waktu manggung. Akhirnya, kita manggung. Ketika pulang, sudah selesai, kita ke sana lagi. Pak Ubu sudah ada di sana. Ternyata, beliau berangkat dari kantor ke rumah itu, jalan kaki. Ya, ditunggu berjam-jam gak sampai, soalnya jalan kaki jauh banget. Jadi, ya, saya terkesima dari ceritanya CN. Boleh kalau pengasih saya dari nyukur? Dan cerita ayah saya. Fales. Fales. Di situ saya menggali Tapi menggali gimana? Gak banyak omong juga Dihkir itu aneh lagi Oke, tapi setelah apa itu Berapa tahun yang mulai Terus akhirnya kemarin bertemu lagi ketika Beliau sudah sakit Ketika kesalahan saya merasakan Dari cerita-cerita murid-murid Ini guru yang galak Tapi ketika sampai sana Saya merasakan ini orang yang bisa Bisa menjadi bapak dari siapa saja Saya ngomong apa saja itu Dikiniin lah Oh iya iya, benar kita Oh iya, benar, benar Di hatiku, Pak Kita ragu-ragu sama diri saya sedikit Ini kok betul ya Ceritanya gitu Ya iya, oh iya Gak tuh ya Oh, bagus, bagus Jadi apa? Oh, mau apa, sudah Gali gimana? Ada beberapa Biasa gali emang di situ Ketika apa namanya Membaca tulisannya Ayah Ayah Terus Ketika membelajar Ada yang membelajar Saya ngebahal sabranya Dan membaca tulisannya TNCN Terus dia Terus dia Terus dia Terus dia Lihat nih TNCN Tidak perlu dua kalimat, tiga kalimat Kalimat pertama langsung ke intinya Langsung gini gini Oh oke, ini terisi Tidak colong ini unik Terus membaca lagi Suruh bacain beberapa itu Di komentari Beberapa tak colong Terus lumayan telah Lumayan Terus ditawan Aku pengen Tidak di muridku Benci Aku ini umur ya Bisa ngomong Super guru Anggaru bapak Lumayan Kakak seperguruan Cinta-cinta Nih Saya kasih PR saja Status saya Tapi seorang Ternyata PR Saya PR kamu bikin Tulisan tujuh Oke Dibagi dua Yang satu judulnya Kamu seneng-seneng sama musik itu Disebut saja Judulnya rubriknya Titisah banyaknya Titisah banyaknya Oke Jadi itu disini apa? Ya kamu tenang ya Kamu geluti tentang musik Tentang seni Kamu tulis Titisah banyaknya Saya minta tiga tulisan Yang empat tulisan lagi Saya tuh seneng ya Ada acara penduri jempat Badan kok Terti Lumayan ya Informannya ada Kalau gak nonton YouTube Wali Kan gitu ya Tapi ternyata Ternyata Kan pulang PRnya Terus kembali Kenapa jansi Baru spektakul Harusnya Enggak beface Buter Tapi udah diseritanya Yang enggak beface Terus ini iran Gak nanya Itu keluh-luhkan budi Tidak mau mendapatkan sesuatu tanpa membaiknya Saya ini orang termasuk yang paling macet dan ragu-ragu baru untuk menulis Karena paling susah dalam diri saya adalah membatasi apa yang ditulis Apa yang tidak informasi sambungan webnya, mana yang dipotong Itu paling susah buat saya Makanya saya gak bisa, kadang susah ngomong kalau ditanya Karena gak jelas batasnya Dan nulis itu selalu masalah besar buat saya Terus kalau Pak Umbu kan selain bilangnya seperti yang kita ngobrol kemarin Kamu baca aja satu kalimat awal dan tiga kalimat terakhir Saya inget-inget ini sudah sama dengan pesannya Bapak saya Baik, jangan pesannya Bapak sepertulian Weh, kok rasa kumet? Sebenarnya kita ngerti poe, ngerti ngarpe, ngerti buri nih Tengah tojak joget yang diwera masalah Wimpi terus mengerik memainkan silatnya Ya Pak, aku lagi ingin saya menunggu, memainkan silat Yee Itu lah Terus kemudian saya diberi PR yang satu bernama Titisa Benadra Yang keduaan dikasih publiknya, judulnya Dasing Sera Dasar Cinta Semestaraya Ceritanya itu, saya tuh senang itu, dengan acara Kendurui Cinta Ternyata kalau nggak tahu Youtube berarti Delori lewat langit Saya senang itu, acara Kendurui Cinta Kamu tuliskan tentang Dasar Dasar Cinta Semestaraya Agar lebih bulat itu tentang Kendurui Cinta Agar tahu betul-betul cintanya di mana Pertanyaanku kemudian, kok harus ditugasin nulis, ngerti apa tentang Cinta Itu bukan memotivasi saya untuk nulis Tambah ngeri aku nulis Mohon dikritik Bapak, saya pencet Delorakarulam Dikir-dikir kumbu, biar lagi Jadi, apa namanya? Susah udah data ICM ini Belum pernah dalam sejarah tulisan saya itu dipijir lebih dari D itu belum pernah Bagi-bagi-bagi nanti Bapak aja Itulah, itu PR, 2 PR buat saya Satu penulis mengulis tentang Dasar Cinta Semestaraya Dan satu lagi tentang Ketisah Pengadar Saya, seperti Caknon berkali-kali bilang Mengkritik kepada saya Dan saya selalu susah untuk meresponnya Kalau Caknon nanti banyak orang yang katanya Masuk hutan, nanti taruh di dalam hutan Saya tiba-tiba tidak bisa masuk hutan Kalau saya belum tahu persis tentang hutannya itu seperti apa Saya selalu, ketika ada PR itu keluar di kepala saya Tapi belum pernah memadat sampai sekarang Ini dirung padat, ini saya kabut semuanya Belum-belum kelihatan padatan-padatannya itu bisa jadi tulisan Dan saya sangat-sangat tergambung Ini dirung padat, ini kesempatan yang luar biasa ini Aku harus tulis, aku harus tulis Akhirnya Sekarang, tidak dirung padat sih sebenarnya Tapi saya punya apa namanya? Punya, ya, sotok obat hati Waktu itu saya ngobrol dengan mas pulang di Jakarta Terus ditanyakan, dikasih PR ya sama bapak Ya, saya belum tulis Saya rasa bersalah banget Saya dikasih PR dari kecil, belum saya tulis Itu, aku harus beli kita Tentang banyak Saya terlihat sekenal teman senasib sepenanggungan Jadi saya merasa bersahabat sekali bahwanya saya, apa Nasib saya di teman Pak Ogum masih ada camper yang namanya masuk Yang namanya masih terkenang Itu tulisnya, apa namanya? Snapshot saya tentang Pak Ogum, betul dengan eskenal teman-teman Mas Anton, ada sebuah kabar begini? Bisa. Dengan sebuah Mas Haryanto dan NN. Oh, segini saya pakai kawang-kawangnya ya. Mas Umbur itu, Pak. Gitu? Oh. Kalau beritanya ini, saya izinkan jadwal pemerintah. Kalau secara resminya dihadapan anak-anak asuhnya, beliau akan menyebutnya Marabu. Tetapi bisa saya ucapkan di sini bahwa Bapak lebih memilih kosmis dan kesemestaannya dibanding pengkotakan-pengkotakan. Jadi? Seperti canon. Ya kan? Seperti satu. Seperti itu loh keterananya. Baiklah, saudara-saudara. Untuk malam hari ini, saya memberi kategori. Untuk malam ini sudah disebut bahan-bahan. Saya kreatif. Setiap hati itu setiap hari berbeda. Tapi malam hari ini sudah menjelaskan bahwa ketika fenomena ulama sama Umarok sudah rusak semua. Ulama rusak, Umarok rusak. Jadi, ulama itu adalah orang seperti canon, seperti unduh. Pada satu lagi saya. Masih nyabrak-nyabrak. Jadi, yang disebut ulama adalah orang yang selalu menjelek-jelekan Umarok tapi tidak kecil. Caman kan gitu. Masih nyabrak-nyabrak. Masih nyabrak-nyabrak. Amin rapis, dikritik. Gostudu. Hampir semuanya kalau saya murah-murah kayak 30 tahun lebih ini. Hampir nyabrak. Umbut di alam. Nah, aduh. Kan dia di alam tuh. Tapi bisa mungkin lu ya. Eh, di alam. Karena saya segolongan. Ulama. Jadi, kalau karya semuanya. Sekarang ini di pemerintah. Habis murah. Itu menjelaskan bahwa kita memasuki jurnalisme masa. Jadi, kalau luar. Jadi, ini pelacaran agres politikas. Jadi, kalau eksekutif legislatif yang dikati. Kalau setilar keempat jurnalisme mengkompas tempo KF itu sebenarnya sudah tidak jalan. Yang jalan adalah sambil muterat orang. Sambil muterat dirinya. HP murah. Ini saya kira harus menjadi pionir. Soalnya, buat ngacaan ini harus jadi jurnalisme. Jurnalisme segini memang aneh. Apalagi, tidak harus manut Suriak Allah dan Kandirisa Bakri. Kalau tidak. Jadi, ini saya kira bisa revolusi jurnalisme sama saya. Jadi, ini golongan ulama-ulama generalis. Ulama. Bisa sambil selfie. Foto-nya bagus-bagus. Foto wartawan itu kan teknis dan sebagainya. Tapi, foto yang 400 kita bisa melakukan satu gerakan baru dan tapaknya ini pasti nurani. Wajahnya itu kan ngagur-ngagur. Ulama itu kan bekerjanya kan caton saya umbur itu kan kebanyakan gak pernah dinas. Makanya kerjanya sampai jam 3 pagi dan ya saya dicintai Allah semua. Maka iya caton ini wajahnya kan gitu. Pengayu yang bagus saya hampir pernah tahu jengkel. Mudah orang muda orang teko. Wah ini salah penting. Saya ngundang sekali-kali tampaknya resmi dia pas mengikir nggak ada masalah. Jadi ngundang nama yang nampok nilai nonton di situ paling akademik. Ya di Youtube ya di sini caton kata kan ini jurnalisminya ini saya kira ini begini begini kalau sadar tapi aku tidak sadar Ini kalian itu representasi berita masyarakat yang pariwotan di orang media mainstream kan ibu tua itu ya Ibu tuasa kan siapa yang di situ bonjo itu? Siapa? Muka saya, ribuan di muka anda setiap hari Anda nanti pulang berita yang lebih besar dari Tempo, Kompas, New York Times dan sebagainya Tidak betul, itu konkret Anda dari pagi di Jakarta sampai malam, beritanya banyak sekali Anda tau kan korentv itu kalau berita bukan berita Harus membuat berita, itu tidak ada berita Berita sama bekerja membuat berita harus dibedakan Kalau anda menyimpan berita Kalau berita yang menyimpan itu harus membuat berita Kalau mau pekerjaan itu menjadi berita Apa kabar lalalah wajah Saya kira gerakan Maia ini Usul saya Ini jadi audien Maia Pembaca dan bagus Unik loh ya Daripada yang terjadi selama ini adalah semacam terapi sakit jiwa masal Saya kalau lihat seperti ini belum sampai pada warli pasien yang lebih bernilai menurut saya Masih kesetiaan-kesetiaan, keluhan-keluhan, kemeliling, pokoknya matahari tidak bersinar Bulan tidak perlu, hujan, letusan, tertembak, degal, semua hal itu Saya tidak bisa bedakan dengan HP sama elak itu Sampai saya makan sarpin saja saya sudah tidak benci Soalnya bancingannya HP Akhirnya sulit mau benci Tapi ini saya kira nanti jadi bancingan setahun coba Anda ngomong nurani disitu Mungkin matahari juga Anda sudah menyerap setiap bulan Belum lagi yang dihitung ngerumoke cakmun Yang di kenduri, yang di padang bulan dan sebagainya Masuk arah ngerumoke terus di kuping terus Jarinya dikerahkan untuk mengisi berita yang lebih dasar Manapun Dan saya tidak iya Berita itu hanya Jakarta Jakarta itu potret ibu kota beritaan Iya loh Apa yang tidak berita itu Karbondioksida, banjir jengkel, tiba di TV itu Di sini lebih kasat, di sini lebih asing, jalan, tapi nyesal Yang di TV itu mau kata-kata asing malah tidak mungkin sama sekali Iya kan? Iya kan? Lebih mutu ulama-ulama di sini Tapi pokoknya Pokoknya Mel tuh Mulutnya tidak cedong Organisisnya tidak cedong Politik tidak cedong Tapi karena di video itu Jadi mutu Itu tidak akan cedong Saya kira Saya terlalu Terlalu banyak Tapi ide saya adalah Saya kira anda juga mulai Menyampaikan ajaran-ajaran Melihai ini Terlalu klasifikasi anda masing-masing Untuk model adik anda Berangkat sekolah Apa saja ассaf Gak usah ada ide lah Potret nanti bandung anehnya apa terus setan paling dulu setan kan di desa ya sekarang setan di trans TV nggak ada kalau mau ketemu hantu pokoknya musuhnya nabu wapak sama Tuhan itu ada di TV saya di desa demi awam saya hiburan bukan karena mementahkan desa nggak saya nama keseluruhan jadi saya ke desa besokin tansik karena tidak berjuang misalnya saya cari hiburan saya hiburan kalau Jakarta itu eh dengan keserakatan itu pendudukan neraka itu kecuali bagi orang yang goblok-goblok Jakarta itu jelas untuk orang-orang goblok yang orang tersesat orang yang pokoknya mau musrik-musrik di Jakarta iya Muhammadiyah musrik, I'm musrik, Idri musrik, pokoknya kalau tinggal di Jakarta misi musrik, pasti itu kalau pilihannya sebenarnya salah besar apa ibu kota musrik, apapun yang berilah apapun musrik wah ini terjemahan baru aja ya baru-baru Tuhan ini mengulang Anda itu betul-betul maka dia nanti pilihannya aku tidak bisa aku ini kembali kujur lah tuh sebenarnya kisya gak nggak kumpul tangan kumpul tangan kebenaran itu tidak pada siapapun kecuali pada keputusan terakhir Anda masing-masing karena itu nanti yang dibuat oleh Allah Anda boleh mendengar apapun boleh menaksudkan kain apapun boleh melakukan apapun tapi sebenarnya yang sebenarnya adalah kalau itu menjadi keputusan Anda jadi jangan pernah punya keputusan yang tidak autentik pada diri Anda masing-masing artinya kalau sholatmu sholatmu dan Allah bukan mu plus ka'nun plus ulama plus tantok dan Allah mu dan Allah setangkan kebenaran itu Anda ditahui terletak di situ maka seluruh forum ini tidak ada masalah karena Anda dewasa Anda tidak gampang masuk angin oleh kalimat kaya apapun dan itulah hakikat makanya saya kira teman-teman sekalian saya ini minta maaf betul ini kita masih punya Pak Selamat sama Pak Eka tolong Pak Sopi gua tanya sama Pak Eka ya saya berapa mulai sedikit ya Pak ya saya ingin ya karena tadi sudah disebut saya bagian dari generasi Tuhan dulu di Muleboro saya agak konsep maka-konsep karena kaya bukan saya agak masalah ya saya banyak belajar yang menurut saya sangat warga asal di tahun 70-an di Muleboro itu Muleboro yang rektornya saya umpunan lupa rancis saya bisa mendapatkan banyak pelajaran di rupa dari dari umpun tentang bagaimana berhubungan dengan orang lain bersentuhan dengan orang lain bagaimana menghargai perbedaan menghargai keberagaman saya itu lahir di sebuah pulau kecil yang dari keluarga yang ya tidak bukan islam ekstrim bukan negatif tapi salah satu contoh sekiranya berapa tahun lalu itu kakak saya ke Jogja minta antarkan ke Borobudur ketika sampai di Borobudur itu kita mau jajah nasi pecer tiba-tiba yang nantarkan itu pakai kalung salib itu gak jadi makan kakak saya terus yuk kita pulang loh kenapa saya gak pakai salib loh kenapa arti saya berasal di keluarga yang sebut itu saya datang itu kemudian berubah ketika saya dimulai Borobudur itu saya bisa menghargai perbedaan bisa bersentuhan dengan keberagaman yang dulu mungkin agak sulit misalnya sulit saya pahami tapi itu udah saya bisa menghargai perbedaan menghormati orang lain bahwa berbeda itu sebuah rahmat buat saya misalnya itu buat kita itu yang saya ingin katakan bahwa itu saya boleh dari Bunggara Borobudur Parangi bahwa beliau tidak hanya mengajarkan bagaimana menulis tidak mengomotisnya saya menulis tapi juga memberikan pelajaran berharga tentang arti kehidupan buat saya dan saya kira itu ya Pak maksudkan ya benar-benar terima kasih terima kasih Jadi, Menjauh ini, salah seorang guru Weto itu pakai salib Terus kemudian dia berpencar sama adiknya Sabren Ini untuk pelajaran aja Karena aikat berasal dari keluarga salib tadi Anti salib Terus, jadi pertanyaan sama teman-teman ya Bukan sebuah tanda, bukan menandakan keagamaan saya Wah, filosofi lah, aneh ya Itu satu tahun bertahan Ditanyain dia selalu bisa menjawab Terus satu hari ketemu sama rampak Adik saya yang paling kecil TK ya, rampak TK Saya ketanggur dua kali terus sampai sekarang Nggak mau ketemu rampak lagi Terancang, mau komen lagi cari langsung Kira-kiranya itu, kira-kiranya pertamanya tentang kalung itu Tentang kalung itu, dia ditanyain Sebenarnya, rampak membuat kotak di awalnya Pemdata itu agamanya apa? Islam, oke Terus, kalau pakai salib Loh, ini bukan itu, bukan pertanyaan apa Gini, 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 gini Bukan Islam, lho 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 Tentang, tekan, wah sejarahnya kakak lho 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 Ada yang dipakai itu gantola. Terus itu rampak di channel untuk beli. Suatu hari, Gantok lagi-lagi baca buku. Terus, Gantok apa yang saya baca buku? Ya, biar tahu pengetahuan, biar tahu dunia. Baca buku, terus kapan lihat dunia pekerahnya? Oh, bisa mudah ada yang menjadikan asus. Ini bisa dalam latihan. Setelah itu ada sedikit rampak, ngopo-ngopo. Sekarang nggak lagi wanggul. Oke, Pak Soehir. Saya tercakap, tadi pun tidak dinyatikan latihan ada angin di Jakarta. Karena yang menyatikan itu adalah teman kami yang sudah remah pun, jendel, ya, yang mudah. Padahal dia sedukannya, apa ada angin di Jakarta? Eh, dia ke Jakarta juga. Akhirnya dia hilang di Jakarta, kena angin di Jakarta, kemudian meninggalnya di Jambi. Jadi dalam keadaan yang ketika itu dibagikan fotonya lewat HP dan... dalam keadaan yang kami sangat bersedih, dan tidak bisa menunggu. Apa? Mas Bede. Jadi, ini kemudian 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 menggantikan apa ada angin di Jakarta, dia mendapat tempatnya, melayang di sisinya. Jadi itu itu aja karena di dalam logo APSK itu saya paling kalau jalan, bumbu paling depan saya paling belakang karena mesti ketinggalan terus. karena langkahnya mungkin kota kecil dibanding dengan bumbu, kemudian dan cakno dan sebagainya. Dan saya masih ingat ketika harus jalan ganti dari Gereja Teresia di Jakarta dulu sampai dari Gereja Teresia, kemudian setiap kota mampir. Jadi ke Ceripon, kemudian mampir ke Papi di Tegal, kemudian mampir di Pekalungan dan itu setiap ada kira-kira sepuluh orang ya itu setiap naik bis baca puisi di sini. Nggak tahu siapa yang bayar akhirnya sampai di Jogja jalan kaki naik bis jalan kaki naik bis itu satu apa satu kenangan yang sulit itu aja kita umpuh dan mungkin nanti bisa dibaca pada buku yang satu terima kasih ya tadi Mas Tanto menjelaskan tafsir pertama mengenai apa ada angin di Jakarta sejelas sekali dengarkan kepada yang mas Tanto tadi itu itu salah satu gambar yang dimulai tunggu apa ada angin di Jakarta angin itu kan life kehidupan ya opono opo urid opo urid opo urid tenang apa cintaku bisa lagi cari opono Jakarta kebencian persaingan sikut-sikutan jika-jika benci-benci dan ancam mengancam seperti dilepas apa cintaku bisa lagi cari akar bukit wano sari enggak hanya wano sarinya tapi bukitnya enggak hanya bukitnya tapi akarnya dan malam hari ini sejak awal kita ngomong kuekiran teori kuekiran kuekiran anak adopsi di Indonesia dan Indonesia didikamu dengan kurikulum yang bukan milik babamu bukan milik kita sendiri ini kue yang mendut merdayakan mas Tanto apa ini yang ini misalkan di jelaskan ini gue pakar yang mungkin misalnya kita akhirisasi pertama dengan apa adanya di Jakarta kita hanya bersama-sama tapi dengan langgan kerja setidaknya saya pernah membayangkan cuman mungkin tidak berakhir tapi mencoba dua tiga hari seperti umbu. Saya pernah nonton ada seorang laki-laki tinggal di umbu yang dia punya musim salju juga dan hanya hidup dengan beruang. Ya kira-kira kayak pilihan hidupnya umbu itu. Di perbatasan orang kurdi, saya pernah ketemu orang kurdi yang hidupnya dengan kambing saja. Di perbatasan antara bentuk tirak itu. Saya coba ketemu Gahimali yang sangat santun. Ketika bikin pengajian dia mulutnya, bisa bilang golpar asuk, bajikan. Pengajian kubilnya ini caleng. Saya kira yai nomor satu setelah cita Zumbabi yang urakan, dan bahwa belum ada apa-apa. Itu caleng aku tanpa retorita, tidak ada yang ketahui. Setiap kemis wagi, saya nonton. Saya dapat banget. Tapi rumahnya sangat santun. Saya enggak bayangkan uraannya bangun dan kesantunan di rumah. Jadi saya mengalami sekian puluh mendatangi orang-orang yang kira-kira pilihan individunya sangat kuat. Salah satunya tentu umur dan sebagainya. Dan saya nyoba peru-peru itu, tapi cuma tiga hari. Saya ini emang hari saya bergoda untuk menonton. Terpikas dengan bayang. Tapi saya percaya bahwa kalian-t Lite itu juga sangat aneh. Jadi orang yang setengah tak mampu. Tapi saya percaya bahwa kalian-t Lite itu juga sangat aneh. Seperti lumbu Setiap bulan datang jagung-jagung Ngerung gusin-gusin makan Tapi orang bekerja Ini orang bekerja Gak ada di dunia Gak ada di dunia Jagung, bijak uju Orang di duit Yang bijak uju Ini salah satu dekret Bahasa Indonesia saya kira yang paling unik Ya kalian silam Dia Canggung 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 Saya sama Canggung itu Kedalamannya sama Iya Bedanya cuma dua Dia Lancar anaknya Cuma gitu Saya kumpang aja gitu Lain-lainnya sama Hanya itu Saya kira Ya kalau gak kira-kira Canggung 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 Pakai maku Canggung 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 Itu salah satu Kita kira-kira Canggung 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 Itu Mas panto Canggung 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 Dift Canggung Tanya kan, yang tidak anak tentu setiap senang mempacara, yang ada di Indonesia raya atau mempacara, itu lucu-lucu ya. Dogma-dogma Indonesia itu banyak-banyak itu setiap senang mempacara, dan saya, cengat, senang, cengat, 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 cengat. Mari kita akan menjadikan, ekstrim-ekstrim yang lebih bacang. Saya bangga, saya bangga, saya bangga, saya bangga, saya bangga. Oke, teman-teman, ada dua hal sebelum kita tuliskan berikutnya. Ada dua hal yang pertama, ada visi-visi permintaan agar tarik kusi ini dibawakan lagi pada maian-maian berikutnya. Cuma kurang ibu diganti bapak. Ini nanti ada audisi siapa yang kira-kira. Bulan berikutnya, bulan berikutnya, um. Bulan berikutnya, um. Bulan berikutnya, um. Bulan berikutnya, tetangga. Ini pengajian, ini pengajian, tapi di sini anda lihat, ini contoh rahmat ramil alam ini, tadi kan ada dua. Ini kan BIT-A. BIT-A itu sesuatu kreatifitas yang baru, yang tidak apa-apa, tidak ada. Tapi ada dua macam, yang satu BIT-A kasana, kata-kata semua orang Muhammadiyah, yang satu BIT-A. atau satu BIT-A. Nah, kasananya adalah, anda mendapatkan kesadaran, bahwa tidak semua hal dalam hidup ini, bisa anda pahami. Anda juga harus melihat, menemukan, bergaul, dan bergesekan, dengan hal-hal yang mungkin tidak pernah anda pahami, ya rapa kok. Walaupun kabel, jadi bukan, banyak mana yang anda paham, dan yang anda tidak paham, dalam hidupan ini. Banyak yang tidak paham, banyak yang tidak paham, banyak yang tidak paham, dan ada yang lain lanjut dengan yang tidak anda paham. Itu, salah satu saja nilai beri yang diberikan oleh tarifus ini. Itu termasuk, BIT-A kasana. BIT-A dolarahnya, itu terjadi juga malah ini, terletak di pikirannya laki-laki yang di pikirannya. Jadi, aku ini malah, aku ini seragum, kusinya itu seragum, tapi pikirannya mau mundur. ini merupakan yang dikatakan yang dikatakan. Tengoknya, mengerti ya ini. Justru merupakan sandri-sandri, wui, gitu. Gitu, sekalian. Sekali lagi, tepuk tangan untuk berarti kita. Mohon, jangan menunting apapun, apalagi hal-hal yang anda tidak paham. Kalau ada sesuatu yang tidak paham, solusinya adalah kita belajar memahami. Kalau ada sesuatu yang anda tidak setuju, solusinya adalah anda mencoba menghayati dan menerima sesuatu yang tidak sama. Jangan lupa bahwa anda juga tidak sama bagi dia. Jadi jangan nanya bergera anda tidak setuju sama sesuatu, sesuatu yang tidak setuju sama anda. Ya Spencer katerinan, saya berjalan ketika hari ini berjalan kebaran. Kalau warga anda, itu orang seorang tiga nop, selamat berjalan kembali. Nah gel当然nya tidak pernah berjalan ke Jadi bahwa ijah ini itu runtimek tangan masih mengharap org yang dit prevalence. berdasar aktivis berdasar mahasiswa jadi berkembang berdasar Golcari Ical Golcari Agul semacam aja, pokoknya mari kita bikin perpecahan sebanyak-banyaknya sampai batu pecah menjadi kerakal-kerakal dan kerakal-kerakal pecah menjadi keritil-keritil dan keritil-keritil memecah diri menjadi pasir kain pasir memecah diri menjadi jebu dan jebu memecah diri menjadi tiada kok menjadi tiada ya? kok menjadi tiada ya? seorang diri seorang diri seorang diri seorang diri seorang diri seorang diri kalau tepat saya sudah mendilang lamaran belum punya mahasiswa terlalu lah calon istri negeri ingin mahat materi atau spiritual dia kalau yang materi itu berarti kamu materi pasti dia akan milik yang spiritual saja mas seorang diri seorang diri seorang diri seorang diri seorang diri terakhirnya aku cinta seorang diri itu memang orang yang tinggi ya tapi dimana yang Quran tidak merah tahu seorang tidak merah tahu mendingan lagi yang baik tapi kan itu ya jadi Quran itu ini ngersul itu jadi mana ini bersih itu jadi ke biji atau di apa-apa ke di karo pilih ke asyum dan jatuh ke lalu di apa-apa ke dikasih dicokong bojohnya baik dan aku dicokong diprokos-prokos di penuh-penuh akhirnya di ngiri atau di laporannya di lesu aku juga boleh di piro apa-apa ini? aku tidak pergi mahal merah tau di apa-apa dia merah tidak pernah disuntut ya Tuhan aku akan membawa seluruh belakangmu aku akan membawa seluruh belakangmu untuk menyerang neraka sehingga padam dengan aku kata rofi arin aku akan membawa pokok dan korek api sebanyak-banyaknya untuk membakar surga supaya tidak ada satu pun dari hamba-hambamu yang mengakti kepadamu karena menginginkan surga tak letak ke surga yang berapa dikarus wadul mohon dan itu terdekat menunggu ya Allah ya ini kita akan bangkit wahai anak-anak usantara karena sucikan dirimu mencerdaskan fikiranmu murnikan hatimu dan tangguhkan tangan dan kakimu terampilkan fikiranmu dan pekerjaanmu sebab masyarakat menunggu kejayaan di mana usantara tidak hanya sembuh tapi dia akan memimpin dunia yang berpaksa masalah ini pazar kebadianmu dan ketika orang-orang kebadian beskid1 kebadian biasanya dibatianmu yang ketika itu arius kesubanku itu kesubanku kurang piro aku serta kesusahan mau berapa peneritaanmu lagi kau mengapar mau aku setahun berapa talis yang lain merata dari bansanku yang terbengkar lainnya setiap dari tahun ke tahun dari presiden ke presiden-presiden kan tadi inginnya ayo belajar mendekati air suci mulai mengenal yang suci menolak oleh sini sejarahnya belajar mengenai nusantara itu pelan-pelan kita akan bukakan ya saya tadi bilang Anda segera bermutu karena 10 tahun lagi ya Anda akan berperan dan Anda juga harus menjadi sebagaimana kemuliaan-kemuliaan jauh mengalah orang sulit ya Insyaallah ya 872 itu kan sesuai cijin iya terkortasi kalau kita bukakan diri-diri, terkortasi ayo disucikan sekarang salah satu Belajar kesucian itu disampaikan di badan resmi, itu juga kalau Anda melihat gaun, Anda merasakan udara, Anda melihat matahari, itu Anda harus punya kesadaran untuk menemukan kesucinya, bedanya binatang sama Anda adalah binatang lebih suci daripada Anda. Karena binatang tidak menemukan Tuhan, mereka tidak lulus saja masyarakat, ada yang harus punya alih suci itu. Nah, ini ada teman kita, Mas Toto tadi datang dengan Fab Megan dari platformnya, sedang bikin diservasi mengenai sosialisasi polisi dan kesenian. Dan dia tanya, ini kalau katanya di sini ada penyakit favorit yang menunggu seprogesi. Jadi yang membentukannya namanya itu, kita jumlahnya si Tampang. Si Tampang. Dan usai Tampang. Kita sudah menyenangkan diri, dibikin diservasi lebih tenus sadar. Saya跟我 Eero, dan mereka p Boulder, yang pekerjaan menyelamakan kopi. Oh, aku mau beli DPR, dan mereka lain-lalu, walaupun aku lupa-walaupun aku mau menarik seperti itu. Ya, apa-apa itu. Oke, naiklah. Bagaimana ya, ya? lawyers, ya. Ya, saya sudah mengutukannya. Ya, ya, ya. Terus saya bilang sama dia, saya ngomong bener-bener, itu kan kasihlah sebuah Tuhan dan surga Kalau orang cari surga, mungkin dapat surga, tapi surganya menjadi tiga setidak kalau dia ada usulnya Tuhan Dan kalau dia carinya dari Tuhan, nanti dia mesti dapat surga, dan surganya lebih indah Karena software-nya dia juga lebih suci, karena dia mencari Allah Ongkaukir itu menyatukan diri dengan Allah atau bukan menyatukan diri dengan surga Bisa tidak anti surga, surga terus mesti tepahin, tapi efek saja akibat dan pelengkak penderita dari penyatuan kita dengan Allah Begitu juga sosialisasi puisi Kalau kita baca puisi di sini, nomor satu kita dapat apa, orang banyak jadi semakin dikatakan puisi Nomor dua, sebenarnya dengan membacakan puisi, menyatukan puisi, yang didapatkan terutama adalah Anda bertemu dan bersentukan dengan sesuatu yang tidak bisa bohong Menurut diskusi tidak bisa bohong Ya, tidak bisa Menyanyi tidak bisa bohong Artinya, cenderung ini, cenderung ini Orang soal, ngapusin Sementara di luar, saya ingatkan, sangat mudah untuk bohong Bahkan aktivisme agama juga pun, aku tolongan Gitu ya, seperti yang kemarin saya bilang, misalnya gue yang memotor, namanya motor ini ngapus Lampu, nyaman dong Itu kan, Joseph tidak mengatakan itu tidak suci Tapi, dari Korea ini, motornya paling 5% Banyaknya juga mobil, kalau itu motor, kok? Maka motor harus menyatakan lampu Karena mayoritasnya mobil, ini mayoritas siapa? Motor ya? Mereka tidak ada Oke, kalau ini Anda belum tahu Jadi loh, kalau di Amerika, di Australia, mayoritas orang itu bukan orang Islam Maka makanan yang di asumsikan kebanyakan Ini, mula, silahkan 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 Oke, nanti saya permakan siapa? Maka mayoritasnya, eh asumsi dasarnya adalah makanan di Eropa atau di Australia itu Nah, karena kebanyakan kebanyakan orang Islam Disitulah dibutuhkan makanan yang ada sertifikasi karena mayoritasnya karena Indonesia mayoritasnya selesai asumsi dasarnya semua makanan itu awal maka dibutuhkan sertifikasi awal penuh penuh oleh ibu besi jangan dibatah jadi ini ya sekarang gini mas timat tolong perkenalkan temen-temen gini sekarang gini akan ada bacaan pulisi supaya ada tuh bahwa kalau pulisi itu bener-bener menurut ini gak mungkin loh kecuali anu kecuali di bongo dan kecuali mau cinta cincang 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 jadi ini ceritanya gini ini teman-teman TSC yang sudah berbuka yang punya majalah sabar yang ada di sini yang berbuka terus ini apa teman-teman ini yang ada di sini anak-anak muda yang terkare umu itu kayak waktu yang ngopong gak terkare terus mereka bateri ini bateri ini ini punya risetiknya kita bacakan musik-musiknya umu dan ditanyakan dan itu dan itu dan itu saya yang salah itu saya saya harus bimbang jadi saya ras kecil saya 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 ngomong etika Mas Iman tolong berbicara ke teman-teman ini Terus nanti saya mohon Ririn sama Niam tetap siap untuk-untung tangga Oke disini nanti Mas Iman tolong berbicara ke teman-teman Assalamualaikum Acara malam ini adalah sambungan dari tambah lima basma Dan itu Majalah sabana dan dunia kancar Memperingati Semacam memperingati Pada 20 tahun Dulu peristiwa Berdirinya komunitas kecil di Mariupol Di mana salah satunya adalah Jadol Di sana yang pakai topi hitam putih Mas Sundiman Eka Ardana Itu orang Riyong Yang terhancur Memiliki Terjadi orang Jogja Kampung tangan kelahirannya Ditinggalkan Kemudian sebelahnya Dengan penyakir kita Mustafa Abdul Yassim Sehingga lulusan Marioboro Pada waktu itu Kemudian Di sebelah saya Untuk Bapak Bapak Bukopi ini Mas Samaf Yadi Sabrawi Itu Beliau Sekarang menjadi sekretaris LB3D Dukang Arda Sekretarisnya Abang Asahi Segega Yang Dulu Sekolahnya Di Fakultas Kedang Perang Dewan Sampai sekarang Masih Masih menulis Puisi Masih menulis Masih Di sini Hadir Cangun Yang Ikut Bergabung di Marioboro Sejak Beliau Masih Di Pas 2 SMA Um Saya mengenal Beliau Saya masih Bagi Canggara Pendek Jadi Itulah Peristiwa 47 tahun Yang Lalu Disana Ada Seorang Yang Tadi sudah Digambarkan Panjang Lebar Tetapi Cangun Belum Dikutkannya Ada Kami Menganggap Saudara Tua Yang Dulu Mengasukkan Menjadi Guru Kami Menjadi Orang Tua Kami Menjadi Pengunjuk Jalan Kami Beliau Bernama Kumpulan Kepulan Sejak Tahun 75 77 Gerito Dijak Kebali Sampai Hari Pada Kumpulan Rupai Sahabat Bisa Pribadi Adalah Seperti Tetan Yang Menanam Terus Menumbuhkan Dijik Tanpa Menawah Sampai Hari Di Balipos Dulu Kalau Kalau Di Jogja Di Ploker Jogja Bapaknya Mbak Liri Itu Namanya Fahil Sulam Prabulopadi Sangat Sampai Berdiri Dari Komunitas Kecil Di Malioporo Mencatat Ada 1.500 Orang Yang Pernah Singap Di Komunitas Kecil Jadi Itulah Latar Belakannya Dan Pada Tahun 2013 Kami Orang Orang Tua Yang Merasa Masih Agak Soja Guru Mencoba Memindahkan Marioboro Komunitas Marioboro Itu Dekat Dio Matanya Kalau Teman Teman Membaca Panjera Sabana Ada Sebuah Lubrik Yang Tempatnya Di Belakang Sendiri Yang Kita Percayakan Pengisiannya Pada Cakrun Adalah Malioporo Kadidun Itu Sejarah Jadi Kalau Tadi Cakrun Mengangkat Sedikit Perkara Nusantara Kami Kami Sedang Menyampaikan Lacakan Sejarah Sastra Dujuk Yogyakarta Yang Dimulai Dari Peristiwa Tahun 1967 68 69 Sampai Kira-kira Akhir Daksal 17 Di 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 Majalah Sabana Ini Sikmang Jelas Sekali Disebutkan Berguru Kepada Pumbu Lalu Prangi Hari Ini Majalah Sabana Memundang Putra Bungsu Pumbu Lalu Prangi Ini Mas Pumbu Pula Maaf Kata Ketiganya Agak Sulit Tanah Amat Unggu Pulang Tanah Amat Beliau Putra Bungsu Unggul Lalu Prangi Yang Sebetulnya 10 Tahun Beliau Tinggal Di Jogyakarta Kuliah Di STPNB APNB Jogyakarta Dan Pernah Ikut Mati Dan Pernah Korong Ini Kurang Ajar Saya Canggung Mas Lamet Mustafa Itu Belum Pernah Bekerja Seperti Beliau Dia Pernah Menjadi Konektor Biskopal Di Jogjak Biskopal Pernah Jadi Penat Obis Subisi Jogja Pangan Sangat Bukul Beda Bukul Anak Sastral Besar Di Jogja Tidak Pernah Kami Menengar Saya Pernah Mendengar Nama Itu Tapi Saya Tidak Senang Biasa Kolos Sekarang Hadir Nanti Kita Bisa Bercerita Panjang Mengenai Bagaimana Pumbul Adukragi Ada Juga Kita Mengundang Putra Angkat Beliau Putu Mira Novianti Yang Oleh Mas Pumbul Adukragi Diubah Namanya Menjadi Mira M.M. Astra Beliau Tinggal Di Bali Kemarin Sudah Hadir Di Di Pertapaan Ini Sekarang Nah Sedikit Ada Bocoran Sedikit Ada Bocoran Bahwa Beliau Ditugaskan Oleh Sang Bapak Anda Untuk Membacakan Surat Kepada Teman-teman Hidup Jalini Khususnya Kepada Orang-orang Tua Yang Dulu Berdalam Bersama Beliau Itulah Itulah Mila Mila Disulahnya Mas Mustafa Ali Hasim Teman-teman Sudah Memenalnya Kemudian Mas Suciman Eka Ardana Yang Pekerjanya Sehari-hari Sekarang Menjadi Dosen Suciman 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 Tarjaga Fakultas Dakwah Baru Diri Dakwah Bener Itu Kau Isha Isha Oleh Isha Isha Berarti Dua Saya Fakultas Dakwah Is Isha Isha Dan Dan Jangan Lupa Guru Besar Fakultas Dakwah Yang Dulu Juga Menjadi Dekan Fakultas Dakwah Prof. Dr. Faisal Ismail Itu Adalah Lulusan Malibu Yang Pernah Menjadi Sekjek Depak Pemerintah Agama Kemudian Menjadi Kutah Besar Di Wai Faisal Ismail Yang Sebelah-sebelahnya Itu Teman-teman Teman-teman Yang Nanti Akan Melalui Berikan Pergelaran Baca Puisi Kemudian Tari Puisi Dan Musik Puisi Yang Semuanya Khusus Mengangkat Karya-karya Bumbulah Dupan Jadi Saya Pikir Itu Pengantar Saya Bumbulah Dupan 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 Sejarah Sastra Indonesia Minimal di Jogakarta jadi sebagaimana tadi sampaikan kita merumut kembali jangan sampai kita tidak tahu asal-usul sangkan paranim dari mana mau kemana dan sudah sampai di mana saya pikir malam ini dalam acara mencoba sahabat ini sahabat Nabi Samburikan sedikit tambahan rawasan dan perbedaan yang kepada hadirin sekalian begitu kira-kira pengantar saya terima kasih monggo nanti dinikmati apa yang bisa bisa disampaikan oleh teman-teman Assalamualaikum Wr. Wb ini bapak saya lagi keranjingan Youtube jadi ada kerinduan-kerinduan yang sekian lama dipendam dan bapak sangat kuat untuk hati seberapa rindunya seberapa kangennya dia akan sesuatu akan anak-anaknya yang berpencar-pencar kerinduannya kembali untuk ke Jogja itu mesti ditekan kuat-kuat seperti orang yang laku jadi suatu hari saya bilang Pak bisa dong Pak mantan enak bisa ya bisa Pak gimana gimana saya bawa ini Samsung saya yang se-hybrid ini tadi dulu ya Pak saya beli pulsa oh mesti pakai itu ya iya kalau tidak gitu tidak bisa Pak rumpuh kan tidak kena teknologi kenalnya cuma tinggi bapak saya akhirnya saya beli pulsa ke warung depan 20 ribu terus mulailah saya ber-youtuberia dengan bapak di ruang tamu terus bapak waduh waduh bapak masuk ke kamar saya pikir waduh pasti sembunyi lagi atau mungkin tidak mau untuk mengekspresikan wah bisa bisa Pak tanya nonton youtube lama saya nunggu bapak saya keluar dari kamar terus saya indik ternyata apa yang terjadi bapak saya dandar ini nonton ini 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 jadi begini bagi yang tidak tahu bapak hanya tahu bayang-bayangnya yang kayak di covernya saya banyak berdiri deh berdiri deh berdiri sebentar bagi yang penasaran ini mensosialisasikan ayah kami coba berjalan deh jalan biasa jalan biasa jalan biasa dulu jalan 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 biasa kayak kamu jalan nah bapak gaya jalannya seperti itu bapak kami dari gaya jalannya seperti itu eh eh tunggu dulu nah ini biasa gaya kaburnya kayak bapak berdirinya persis seperti ini tanpa samping akan terlihat berdirinya begini nah bapak kami begini cuma tinggi tinggi bapak kami itu tinggi eh kakinya sama ini ini dengan bulu bapak kami tanpa bulu ya rambutnya ya begini cuma sekarang sudah hilang jadi bagi yang penasaran dengan perwujudan beliau ya seperti ini kopiannya nah saya lanjutkan lagi dengan youtube ternyata bapak saya begini kan saya ada cermin bapak saya begini aku ternyata pasang shop hobinya itu kan koleksi shop terus pasang kopi saya pikir wah ini gak jadi nonton youtube masih pergi lagi ternyata ternyata duduk sama saya di ruang kamu ayo kita nonton waduh ternyata persiapan dandannya itu hampir 20 menit hanya untuk nonton MH jadi kami nonton itu dari jam setengah 10 sampai kurang lebih jam 3 pagi semua acara KC itu kami nonton meskipun kami saya agak samar-samar ngerti tentang acara ini karena belum pernah mengadiri tapi bapak tuh lihat tuh itu tuh mulut KMH dimakan tuh profesor-profesor semua kebayang saya anaknya jadinya ciu apalagi bisa duduk dengan jarak berapa senti sekarang terus dia itu macang gak dipaten gak dipiro waduh tambah lagi macang jadi begitu banyaknya ekspresi kerinduannya yang muncrat-muncrat di di Samsung dan dan saya merasakan ada kebahagiaan lalu mewat teman yang sering berkunjung ke Jakarta saya meminta VCD atau DVD dari acara Kenduli Cinta Desember kemarin wah cengit gimana ini Mira bisa nonton gak kita oh bisa pak tunggu saya ambilkan mesin DVD-nya dulu bayangin itu 3 CD 4 setengah jam lebih bapak saya anton nonton kan saya bilang begini pak itu bisa di paus kok udah bisa ini acaranya jalan terus bayangin sampai gak makan sore jadi demikianlah sebagai pengasuh dari anak-anaknya caklon yang sudah sering keluar negeri dan kemana pun tidak luput dan sudah sering manggung dalam berbagai acara ini acara itu tidak luput dari kasih saya beliau tetap beliau memperhatikan jadi kita itu ibarat kuman kemana pun itu selalu ada dalam diskusku beliau dan lucunya tanpa hp seringkali beliau ini kesaksian saya sudah sering dalam 4 tahun 3 hari lagi kayaknya kayaknya si Anu mau dateng bayangkan seorang yang sudah berusia 70 tahun bisa tahu orang yang mau dateng itu lagi 1 bulan atau kapan jadi tidak heran kadang-kadang dia menghendaki pertemuan dan tidak menghendaki pertemuan yang menjadi belihannya itu kekuatannya dari seorang umum namun meskipun dia tidak mau menemui orang yang sangat-sangat orang-orang yang sangat-sangat dia cintai sayangi itu terbalik jadi tidak ada rasa humanismonya seringkali kalau kita pandang secara normal tetapi pada saat beliau nepi duduk itu kan banyak ceritanya si Anu begini saya baca tulisannya si Anu sudah kesini mengherankan memang jadi demikian tentang youtube dan DVD PCD yang sudah ditonton oleh Bapak selama 4,5 jam dengan tidak makan demikian demikianlah sayangnya Bapak pada MF yang bisa saya berikan saksian berkasih terima kasih saya yang saya dengar tadi malam dari milah dalam diskusi dan berkini kan oh bisa nonton Pak bagaimana caranya lewat youtube YouTube itu apa jangan jaman yang ini yang nonton YouTube itu apa tapi tapi belum ya berhenti di tengah orang banyak mereka di tengah orang banyak barang semuanya sedih saya mau saya mau kepot 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 oke teman teman sekalian ternyata ada yang saya feel maaf saya mohon maaf sekali tidak bisa kita melaksanakan semua ini kalau tidak karena ada seorang sahabat mas umbu yang namanya Pak Jensen Pak Jensen itu seorang pengusaha Tionghoa yang sudah 35 tahun menemani umbu dan mencukupi segala sesuatunya termasuk pemikiran rumah umbu di tepi hutan di dekat pasar sana meskipun umbu juga tidak pernah diperlakukan sebagai rumah artinya umbu tidak punya kursi tidak punya meja nggak punya dibah di sini itu yang terutas kalau orang ya Pak Jensen yang membiayai seluruh menurut buku-buku sumbu ceritanya sangat sangat mengharukan sangat banyak tapi tapi tidak mungkin kita buka kita masih punya sesi lagi tapi ternyata kita masih punya dua yang pertama Mbak Mira yang sekarang diangkat menjadi anak angkatnya Pak Umbu dan Pak Umbu tinggal memilih untuk tinggal di rumah Pak Mira Pak Mira ini sendiri punya riwayat panjang yang mengharukan tapi Pak Mira menemukan apa sejumlah hal yang lama dicari di Yogyakarta ini ada pertemuan-pertemuan yang baik ada pendalaman yang baik Mbak Mira saya mohon untuk mengungkapkan sesuatu juga membaca puisinya kemudian nanti kita akhiri Kiai Ganding ikut merayakan Umbu dengan membawakan satu nomor tapi sudah tidak dibikin kuitik lagi tetapi disosialisasikan agar supaya bisa lebih nyambung kepada sebanyak mungkin orang jadi nanti yang terakhir kita nyanyikan bareng-bareng apa ada di Jakarta bersama Kiai Ganding tapi sengaja memakai pelanggan eh memakai apa ini kroncong Pak Mira saya silakan selamat malam sangat berbahagia dapat hadir kembali di acara Mojopat Syafaat yang disenggarakan pada hari ini malam ini saya membawa amanah dari Bapak saya umbulan lupa Rangi Bapak kita semua berupa kandung kecil ulang tahun dan dalam pembacaannya pesan Bapak yang diamanakan kepada saya agar saya menatap Cak Nung dalam dalam Bapak saya mungkin tahu saya grogi berhadapan dengan Cak Nung jadi mungkin ini sekalian uji mental Bapak saya itu punya sense of humor yang sangat baik ayo Cak ini kado spesial untuk ulang tahun persada studi club jadi begini sewaktu saya menyampaikan waktu yang kemarin saya sedikit berbohong sama Bapak saya Pak saya mau izin berangkat ke Mandar waktu yang bulan lalu oh iya bagus ada apa di sana namanya juga orang yang baru kecanduan dengan saksi ada festival pak wah laku kamu ya akhirnya dengan berbohong sedikit sampai lah saya bulan kemarin disini di acara mau coba siapa untuk pertama kalinya waktu mau pulang saya bingung mau jawab apa dengan Bapak saya karena pengen bawa oleh-oleh tapi saya tahu Bapak saya agak sedikit ada getar-getar rindu yang sangat kuat disembunyikan tapi yang namanya juga anak saya tahu beliau sangat merindukan kita semua yang ada disini sangat ingin hadir namun beliau memilih jalan beliau sendiri yang saya hormati dan saya hargai lalu saat keberangkatan saya yang kedua saya tidak tega untuk berbohong pada Bapak saya itu saya sampai kata Pak saya diundang kembali ke Jogja saya ikut acara Mak Iyah enak kayaknya ini Mak saya perlu jadi bincang yang di balin enak atau kamu pakai sarung jangan pakai celana waduh repot tiga hamil tiga sebelum keberangkatan saya sudah diatur atur sama bapak saya dan ternyata beliau menyediakan menyiapkan sebuah kado yang saya akan bacakan sengaja tidak dikasih amplop oleh beliau untuk ngetes apakah saya dapat menjaga rahasia ini baik-baik sudah berapa hari saya disini tergoda juga untuk membaca ini saya buka kameranya mana ya bisa di zoom ini tulisan tangan beliau ini tulisan tangan beliau Marica dari tadi saya menjaga Marica biar sah nanti video yang dicirim kembali itu biar sah gitu siap ya saya ulang tahun ketiga PSK persadar studi grup di Kadipaten Ea Joko Umbangan masih ingat Joko Umbangan kita yang merasa terpanggil dan terpilih harus mau bahkan harus bergelora melancarkan persembahan bagi pendidikan yang humanistis siapa membaca terbaca siapa menggali tergali kihajar lewantara taman dan tanam sebiji dua biji sali bagi berpasang pasang biji mata biji matanya katanya harus nanggap caknondala jatuh jatuh bincitan 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 refleksi puisi kekidung dengung Kumandang keheningan Nyepi pembelajaran sangkan paran Revitalisasi gagasan puluhan ribuan ajaran Kihajar Dewantara PSK Pijakan Start kerasa dirian PSK Pilihan sadar Keterpanggilan kejuangan 1972 BPK Bongkar Bungkam Pasang Kadipaten Joko Umbaran Menghadang senja yang memanggil petualangan Sang GN Sang MG Guru murid Murid guru adalah dua hal yang terpenting Dalam konsep Taman Tanam Kihajar Dewantara Tembang dolangan Keberaksaraan Keberlisanan Mendasari Mendasari simpul saraf budaya rohani manusia Jawa Manusia Bali Tri Ning Tri Desa Kalapatra Keruangan Kewaktuan Kewaktuan Kemanusiaan Kemanusiaan Budaya Adat Dan agama Tri Ning Tri Segora Gunung Jawa Segara Kirim Bali Begitu mendasari Agama air Tirta Kesejagatan Kesemestaan Kerayaan Untuk Membangun Manusia Yang sebutuhnya Demikian Cak Terima kasih Bacakan Amanah Rasu Ulam tahun Dari ayah saya Untuk Bapak-bapak Pak Iman Pak Selamet Pak Mos Pak Eka Cak Nun Pak MH Dan juga Sebenar doa Untuk Kayang Mbak Ririn Bapak Suwarno Pragolapati Yang sebekan sering Dibenggung-denggungkan Kepada saya Saya sangat bersyukur Bisa bertemu dengan Mbak Ririn Kemudian Juga Untuk Pak Pinus Demikian Pembacaan Suratnya Jadi Untuk Pembahasan Sang Guru Bulandu Paragi Anak asuhan Beliau Di Bali Hanya dapat Menyatakan Sebagai berikut Unggungan Lupa Rangi Memberi saya Bukan hanya Sabar nanya Tetapi Memberikan saya Laut Tempat Dimana saya Menyelam Sedalam-dalamnya Agar saya Tidak menyadari Kedangkalan Dari permukaan-permukaan Saya Dan itu Cukup sulit Untuk saya Aruni Menyelam Kekedalaman diri Mengenali Diri saya Seutuh-utuhnya Sesakit-sakitnya Dan menggali Dari kedalaman tersebut Apa yang menjadi Tujuan saya Semula Bukan menjadi Siapa-siapa Bukan memakai Baju penyair Yang kini Sedang Saya kenakan Atau menjadi Mira-mira Yang lainnya Tetapi Unggung Menjadikan Saya Seorang Anak Asum Yang kemudian Menjadi Seorang Anak Yang kini Merawat Ayah Menggali Benih Yang ada Dalam diri Saya Dengan Cinta Kasihnya Yang Sungguh-sungguh Aneh Namun Itulah Hadiah Semesta Untuk Saya Yang patut Saya syukuri Dan saya Hargai Demikian Juga Bagi Teman-teman Kami Yang pernah Merasakan Atau Pernah Bergesekan Dengan Beliau Saya Mohon Doanya Agar Beliau Tetap Sehat Dan Mudah-mudahan Suatu saat Kita Dapat Menghadirkan Beliau Tidak hanya Sekadar Bayang-bayang Selamat Malam Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Jangan menonton Jangan menonton Terima kasih telah 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 menonton Mugipikan Tok Kamulian Dalam padang Kampang lagu cengbar ati Ojo yang tinggal Sesara Perempuan tua itu Semantiasa bernyaman Muka cerita Dan senyum yang nabaji Tertulis dan terbaca jelas Kata-kata puisi Terlalu juga Terlalu juga Kata-kata puisi Terlalu juga Terlalu juga Terlalu juga Menurut Tentu setiap Tuhan melahirkan Pembulu panggung nasi dan Sejak manusia Para panggunganmu Senang kiasa berlama Cinta, kasih sayang Tiga patah tak tahu punggungan Di atas punggungannya Setiap anak tegak di diri Mencangkau bintang-bintang Dengan hatinya Janjang-janjang Terima kasih Sudah Penampilannya sudah Dan kami kembalikan Itu pada Terima kasih Teman-teman sekalian Kepuk tangannya Ini karya Unggulan lupa lagi Baik syairnya maupun latinya Terima kasih Mencangkau bintang-bintang Terima kasih Terima kasih Mencangkau bintang-bintang Terima kasih 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 Muang hantar senyum Muang hantar senyum Muang hantar senyum Terima kasih telah menonton 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 Nanti menonton 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 Terima kasih telah 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 menonton ya pokoknya bapaknya para Drenvang sejata the father of the Drenvang oke teman-teman dulu Nesri kok mau review deh lu? lu ngerti pokoknya eh? Pak Nesri itu orang yang sangat alim, sangat tulus, sangat suci bener-bener suci bener-bener suci kejogoh banyak nih yang mana nih krisis adalah saking suci nih pokoknya di bu domas itu pisau bu kesehatan rumah suci 3D panggit kan ini bu kesehatan apa dikerapot di teman hahaha aku saking turun senurutut disini aku saking saking kejam ewan ya 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 jadi narki yang narki akan bikin buku judulnya kejamnya bayu hahaha oke teman sekalian ini aku silahkan pembacaan puisi sekarang selanjutnya pembacaan puisi oleh Mbak Triska tapi Mbak Triska ini bisa membaca kan Mbak Triska SM ini akan membawakan puisi soal itu dia asal dari Purnurgo Jawa Timur sekarang masih kuliah di UMD pernah bergabung di komunitas Mokini Astro studi pertunjukan sastra dan lustram UMD silahkan bawa Mbak Triska oleh Mbak Triska oleh Mbak Triska oleh Mbak Triska selamat malam dan terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini sebuah puisi umbulan nyuparangi solito dalam tangan sunyi jam dinding masih bernyimpi keluar siang menguap jadi malam tiba-tiba musim mengkristal rindu dendam dalam detik-detik dalam genggaman usia mengombak suaramu jauh bergema menggigilkan jemari hati pada kenangan bayang-bayang mengusut jejakmu mendera kekinian seberkas cahaya dari menara waktu menembus tapisan untung malam nasibku di laut tiba-tiba angin lalu gerimis bergerai dalam gaung ku mandam baik jemih baik puisi terima kasih terima kasih selanjutnya pasti pembacaan puisi juga yang akan dibaca oleh mas adip yang berasal dari komunitas yang sama kopinya strok dan juga dari wdi akan membacaan saca kecil dengan mencintai puisi-puisi ini hukma dari sukmaku terbukalah medan laga segeriku sekumbu hidup tangan pernah aman kapan dan dimanapun selamanya terancam bahaya dan kebenaran sunyi itu penawar duka bersahaja selalu risau menebara mustahil sebagai histori bayang-bayang rahasia bayang-bayang bersilangan bayang lintas bayang berlintasanku dengan mempercayai kata 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 yang ku tulis ini jiwa dari jiwaku jadilah raja diraja seharus budak belian sebuah kerajaan kurbani lebih dari pasku bernama senantiasa nasibmu kumpulan kebarang terima kasih 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 Bisa sampah debu revolusi Sabu dan lego dalam seni Di ibu kota kata seni kata Si tua muda Yogyakarta Yogyakarta sudah lama kembali Kembalilah ke Yogyakarta Cemara tujuh denyar puisi Tuduh cemara di jantung Yogyakarta Barisan rindu gendam mengelak anginmu Terjaring di kampus tua Tertanam cinta terdera Di sudut hari mencari Debar puisi di hati Tujuh geladangan Buah asam malioboro Manggut gitar Menembakkan sair lagu Mentari jalanan bulan lorong kumuk Antara kampung-kampus gubuk gedongan Sing-sing Sing-sing fajar lenganu Prosesi tuku pasar alun-alun Bongkar pasang dada-dadamu Kamu becak Andong muatan perkasa Kilatan raut pasi berpeluh debu Ciuplah bumi yang menerbitkan sayangmu Nyalaklah lubuk urat hayatmu Tujuh gunung seribu yogyak Seribu tarian gang malioboro Tujuh pikul daun pisang ibu berikhajo Nasi bungkus pondokan selasa rahu Tumbukan hijau restu sanubari celatan Sujud bibir pecah yang mengulung kata sejati Hulu balang benih ilham di siang malam Tujuh cemara gelandangan Tujuh gunung seribu saksi tak bisu Gelaran tak sunyi Gusar-gusur kaki lima Bentangan duka cita langit sukma Manggang biji mata di kawah candra di muka Tak kau dengar keliling kidung sembilu Meronda dan menggedor mimpi-mimpi ikawmu Tak kau ingat peta rute juang geriliang Gercik darah tumpah meriba bertiwi Di bawah jam kota tujuh pengemis tua berpu Seperti mendoakan kita semua Di bawah tapak sumirman Kita makal malam-malam ini Sisa sampah tebu revolusi Sabu dan lego dalam seni Di ibu kota kata sendi kata Yogyakarta sudah lama kembali Kembalilah ke Yogyakarta Cemara tujuh dengar puisi Tujuh cemara dicantum Yogyakarta Barisan terindu gendam mengelah anginmu Terjari di kampus tua Tertanam cinta terdenam Di suhut hati mencari Bebar puisi hati Dan saya ini barusan ketemu seorang sahabat Yang mengajak saya Mengembara masuk ke hal-hal yang sebabnya Pak Wok Hidup kita ini fana Dan kita harus mengenal Pak Wok Supaya kita bisa Mengabadi bersama Allah Jadi saya mohon barisan belakang Jalannya untuk Pak Wok itu adalah Khauf Khaufnya Takut kepada Allah Jadi kalau engkau menghirup Pak Wok atau Mbak Wok Itu harus bersama-sama dengan Khaufnya Kalau ada Pak Wok tanpa Fofi Itu menjadi sampai Khauf yang Khauf yang nanti kami yang tua-tua ini Tunggui jalan Tunggui pohon Tunggui pohon-pungi yang Tunggui yang terbaik Apa mencoba jiru tak mo Yani Banyu Tunggui pohon-pungi ya T Satu T yang lainnya Masarika masih harus berbudu Yang tua-tua ini sudah sampai ke tingkat Khauf ya Ya ben kan dituliskan Apa diranya-diranya Sekarang Puisi Percakawan Selat Yang akan Dibawakan oleh Mbak Novi Arisa Beliau ini Perasaan dari Jeja Pernah aktif di komunitas Gubuk ya Sangat Gubuk Dan Sekarang ini Mas Artif Sebagai penggian RTRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali Saya bisa berada di tengah-tengah Tuan-tuan semuanya Dan malah hari ini Saya akan bacakan Suatu bahaya puisi Dari umuran Bukalagi Perjalanan Perjalanan Semua Pantai Bantai, berkauh di sini, makin berkisah dalam tanaman, sepi, yang selalu dingin, kumang terbantum di buritah. Jeluran lidah ombak di bawah kerjak mata, menggoda di mana-mana, di mana-mana menghadap cakrawala. Laut, bersuara di sisi, makin berbenturan dalam ketangan, rusuh yang sampai, gemas resah terhempas di haluan. Pusaran angin di atas kewadah, bersabung, menderung di mana-mana, di mana-mana menghapung dendam rindu. Menggaris batas jaga, demi tiga cakrawala itu. Mengarungi perjalanan rahasia cintanya, teman-teman, di mana-mana, di mana-mana. Namun, membucuk jualangka, pantai, mega, lalu buruk-buruk. Mungkin, sedia yang masuk dalam sehat rendang rindu. Terima kasih. 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 cinta kasih sayang tiga patah kata purba di atas undangnya setiap anak tegak berdiri menjangkau bintang-bintang dengan hatinya dan janjinya umpulan parangi seribu silahratus tahun terima kasih